selamat menikmati para pemirsa sekalian pada kesempatan ini saya ingin melanjutkan kembali tentang informasi PPDB untuk SMA negeri dan SMK negeri di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2023 ya ini merupakan kelanjutan dari informasi kemarin yang sudah saya sampaikan tentang alur PPDB baik itu SMA negeri maupun SMK negeri di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2023 untuk itu mungkin nanti untuk bisa disimak dan dicermati agar nantinya para pemirsa sekalian terutama yang ingin mendaftar SMA negeri maupun SMK negeri di Daerah Istimewa Yogyakarta itu tidak keliru oke jadi yang pertama kami informasikan bahwa kuota jalur PPDB SMA negeri dan SMK negeri di Daerah Istimewa Yogyakarta jadi untuk yang pertama itu adalah jalur zonasi ini besok kuotanya adalah 55% jalur zonasi ini nanti terdiri dari dua yang pertama jalur zonasi reguler ini kuotanya 50% dan jalur zonasi radius itu kuotanya 5% sedangkan jalur afirmasi ini nanti kuotanya adalah 20% kemudian yang ketiga itu jalur perpindahan tugas orang tua atau wali atau disini juga masuk termasuk anak guru ya ini kuotanya adalah 5% kemudian yang keempat ini adalah jalur prestasi ini besok kuotanya adalah 20% yang selanjutnya ketentuan jalur zonasi yang pertama bahwa pengaturan sistem zonasi dalam pelaksanaan seleksi PPDB ini mempertimbangkan pemerataan pendidikan dan mendekatkan domisili calon peserta didik baru terhadap sekolah pilihannya ya kemudian yang kedua domisili calon peserta didik baru sesuai zonasi ditentukan dengan nomor induk kependulukan jadi berdasarkan NIK-nya ya calon peserta didik baru yang tercantum dalam kartu keluarga jadi dalam kakaknya kan ada nomor NIK-nya ini baik itu orang tua maupun wali yang diterbitkan paling lambat 1 tahun sebelum pendaftaran PPDB atau paling cepat 30 Juni 2022 ini yang bisa diakui ya jadi paling tidak itu paling lambat itu 1 tahun sebelum pendaftaran PPDB ini kemudian yang ketiga pemalsuan kakak dikenai sanksi jadi nanti kalau ternyata setelah diterima kakaknya itu palsu maka nanti yang bersangkutan walaupun sudah diterima siswa tersebut akan dikeluarkan dari sekolah kemudian yang keempat calon peserta didik baru yang memilih jalur zonasi tidak dapat menggunakan pilihan sekolah pada jalur PPDB lainnya ini yang harus diperhatikan kemudian yang selanjutnya ketentuan jalur zonasi ini yang masih saya lanjutkan ya ini yang kelima khusus bagi calon peserta didik baru dari SMP, MTS atau sederajat yang berasal dari luar DIY dan lulus sebelum tahun 2023 yang akan memilih jalur zonasi terlebih dahulu harus mengikuti ASPD yang diselenggarakan oleh dinas jadi kemarin sudah saya bahas ya jadi kalau misalnya lulusan dari luar DIY dan dari DIY sebelum tahun 2023 maka nanti harus mengikuti ASPD yaitu besok pelaksananya adalah tanggal 30 dan 31 Mei ya jadi kemarin mapelnya sudah saya sampaikan ada IPA, Matematika, Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia ini kemudian yang selanjutnya calon peserta calon peserta didik baru dari SMP, MTS atau sederajat lulusan sebelum tahun 2023 yang akan mendaftar melalui jalur zonasi dan pernah mengikuti ASPD tahun 22 maka dapat menggunakan hasil ASPD tahun 22 jadi mungkin lulusan kemarin begitu ya masih punya ASPD nah ini tidak usah ikut ASPD lagi cukup dengan menggunakan ASPD tahun 2022 kemudian yang ketujuh calon peserta didik baru yang mendaftar melalui jalur zonasi dan memiliki prestasi non-akademik dapat diberikan penghargaan dalam bentuk penambahan nilai pada jumlah nilai gabungan jadi kalau misalnya punya prestasi non-akademik maka nanti dapat dinilikan ya dapat dinilikan sehingga bisa menambah jumlah nilai gabungan kemudian yang selanjutnya ini untuk pembagian jalur zonasi yang pertama itu adalah zonasi reguler apa zonasi reguler itu? jadi zonasi reguler itu adalah zonasi yang diukur berdasarkan jarak darat dari titik koordinat kelurahan atau kalurahan desa ke SMA negeri atau SMK negeri ini namanya zonasi reguler jadi biasanya sudah ada nama-namanya jadi yang termasuk saya rumahnya disini maka nanti ikut zonasi 1 mana zonasi 2 mana nanti akan muncul SMA-SMA-nya atau SMK-nya ini ya kemudian zonasi reguler ini terbagi menjadi 3 zona ya untuk SMA jadi zonasi reguler untuk SMA itu ada 3 zona dan untuk SMK negeri itu ada 2 zona ini tercantum dalam peraturan kebenur lampiran huruf A dan B jadi besok disini sudah tercantum jadi kalau zona 1 SMA mana zona 2 SMA mana gitu ya atau zona 1 SMA mana saja itu nanti sudah muncul zonasi 2 SMA mana saja itu juga sudah muncul jadi tinggal lihat saja kemudian zonasi radius jadi pengertian zonasi radius itu adalah zonasi berdasarkan jarak tertentu yang mengelilingi titik koordinat SMA negeri atau SMK negeri dengan mempertimbangkan kepadatan penduduk dan lulusan sekolah jadi ini namanya zonasi radius nah untuk selanjutnya jarak radius setiap sekolah itu berbeda dan nanti juga tercantum dalam putusan kepala dinas ini lampiran 3 kemudian yang selanjutnya akan saya sampaikan jalur zonasi reguler yang pertama bahwa daya tampung zonasi reguler itu 50% jadi paling banyak ini zonasi reguler ini dari daya tampung sekolah kemudian yang kedua penerimaan calon pesat didik baru jalur zonasi reguler untuk SMA negeri diatur berdasarkan zonasi terbagi dalam zona 1 zona 2 dan zona 3 jadi nanti kalau SMA negeri itu terbagi 3 zona yaitu zona 1, zona 2, dan zona 3 sedangkan yang selanjutnya adalah zona 1 adalah zonasi yang diukur berdasarkan jarak darat dari titik koordinat kelurahan atau kelurahan ke 3 SMA negeri terdekat termasuk desa di perbatasan Jawa Tengah yang dikerjasamakan ini jadi zona 1 adalah zonasi yang diukur berdasarkan jarak darat dari titik koordinat kelurahan atau kelurahan ke 3 SMA negeri jadi besok bapak ibu sekalian atau para siswa yang ingin daftar itu nanti sudah oh kalau rumah saya disini maka zona 1 nya SMA ini, SMA ini, SMA ini jadi ada 3 SMA sudah tercantum ya ini diukur dari koordinat di kelurahan atau kelurahan gitu kemudian yang selanjutnya zona 2 adalah zonasi yang diukur berdasarkan jarak dari titik koordinat kelurahan atau kelurahan ke 3 SMA negeri terdekat berikutnya setelah zona 1 jadi zona 2 itu jaraknya tentu saja semakin jauh ya jadi setelah zona 1 itu ini juga nanti sudah tercantum kemudian zona 3 adalah seluruh kelurahan atau kelurahan dalam DE yang tidak termasuk zona 1 dan zona 2 SMA negeri yang bersangkutan jadi zona 3 tentu saja jaraknya lebih jauh kemudian yang selanjutnya nomor 3 penerimaan calon peserta didik baru jalur zonasi reguler untuk SMK negeri diatur sebagai berikut ini kalau tadi kan yang SMA ya yang ini ini kalau SMK berbeda lagi maka untuk zonasi reguler penerimaan SMK negeri diatur sebagai berikut zona 1 adalah seluruh kelurahan atau kelurahan di dalam DIE jadi enaknya kalau SMK itu zona 1 nya adalah wilayah DIE jadi orang kota bisa pilihan pertamanya di SMK negeri 3 Yogyakarta pilihan keduanya bisa di SMK Sayegan misalnya pilihan ketiganya bisa di Gunung Kidul atau di Kulonprogo ini jadi wilayahnya adalah daerah istimewa Yogyakarta ini sedangkan zona 2 adalah desa di perbatasan Jawa Tengah yang dikerjasamakan jadi zona 2 nya adalah desa di perbatasan Jawa Tengah yang dikerjasamakan jadi bedanya antara zona SMA dan SMK kalau zona untuk pemilihan SMA negeri ini dibagi 3 zona, zona 1, zona 2, zona 3 nanti sudah tercantum kalau Bapak Ibu domisilinya di kalurahan A maka nanti akan muncul jadi SMA, zona 1 nya SMA ini, SMA ini, SMA ini, SMA ini zona 2 nya, SMA ini, SMA ini, SMA dan seterusnya tapi kalau untuk zona reguler SMK negeri maka 1 provinsi DIY itu selama masih di wilayah provinsi daerah istimewa Yogyakarta maka itu masih zona 1 yang selanjutnya adalah dalam hal jumlah peserta didik baru yang mendaftar pada jalur zonasi reguler melebih daya tampung maka seleksi dilakukan dengan urutan sebagai berikut tempat tinggal zonasi jalur peserta didik baru jadi seleksinya maka yang pertama yang dipertimbangkan adalah tempat tinggal zonasi calon peserta didik baru ya zonasinya dulu kemudian yang kedua nilai gabungan yang ketiga adalah pilihan sekolah kemudian yang keempat calon peserta didik baru yang mendaftar lebih awal ini pertimbangan yang terakhir cepat-cepatan daftar itu ya ini jadi pada jalur zonasi reguler maka ketika melebihi daya tampung maka yang akan menjadi pertimbangan ini adalah A, B, C, D berikut ini kemudian yang kelima pilihan sekolah pada jenjang SMK negeri maksimal 3 pilihan sekolah yang berbeda sedangkan pilihan kompetensi kalian pada jenjang SMKN maksimal 3 kompetensi kalian dalam sekolah yang sama dan atau sekolah yang berbeda jadi besok bapak ibu semua pemirsa para siswa yang ingin mendaftar SMA kalau di SMK negeri nanti maksimal boleh memilih 3 pilihan sekolah ya SMA ini, SMA ini, SMA ini jadi 3 pilihan begitu juga untuk di SMK negeri juga nanti maksimal boleh memilih 3 kompetensi kalian kompetensi kalian itu adalah sama dengan jurusan boleh di dalam satu sekolah boleh juga berbeda sekolah jadi misalnya pilihan pertama pengennya di SMK negeri 3 semuanya ya misalnya pilihan pertama otomotif SMK negeri 3 pilihan kedua otomotif pilihan kedua teknik pemesinan SMK negeri 3 pilihan ketiga audio video SMK negeri 3 itu juga boleh tetapi ATAK juga boleh pilihan pertama otomotif SMK negeri 3 Yogyakarta pilihan kedua otomotif SMK Sayegan pilihan ketiga otomotif SMK Dimbantul misalnya juga boleh kemudian yang selanjutnya pilihan sekolah kompetensi kalian hanya diperbolehkan dalam satu jenis SMK negeri atau SMK negeri sedangkan pilihan sekolah dalam satu zona dan atau zona yang berbeda jadi pilihan sekolah kompetensi kalian hanya diperbolehkan dalam satu jenis SMK negeri atau SMK negeri kemudian talon peserta didik baru yang berdomisili dari luar DIY tetap dapat mendaftar melalui jalur zonasi reguler akan tetapi proses seleksinya akan mendahulukan calon peserta didik dengan domisili zona 1 zona 2 dan zona 3 boleh saja dari luar DIY melalui jalur zonasi reguler tetapi proses seleksinya ini nanti yang diutamakan atau yang didahulukan itu setelah domisili zona 1 zona 2 dan zona 3 kemudian yang selanjutnya zonasi radius daya tampung zonasi radius itu hanya 5% dari daya tampung sekolah dalam hal jumlah calon peserta didik baru yang mendaftar pada jalur zonasi radius melebih daya tampung maka seleksi dilakukan dengan prioritas sebagai berikut jadi kalau melebih daya tampung kemudian lebih dari 5% ya maka seleksinya seperti ini jarak tempat tinggal sesuai domisili yang sah dengan titik koordinat sekolah jadi dicari yang paling dekat terlebih dahulu kemudian baru yang kedua dilihat nilai gabungan jadi tidak nilai gabungannya dulu jadi tidak ada jaminan nilai gabungan itu kemudian nilainya tinggi diterima ternyata di jalur zonasi radius yang menjadi pertimbangan utama itu jarak antara rumah dengan koordinat sekolah kemudian baru calon peserta didik baru yang mendaftar lebih awal ini pertimbangannya kemudian yang ketiga proses verifikasi dan validasi calon peserta didik baru jalur zonasi radius tempat tinggal diatur sebagai berikut yang pertama dilaksanakan secara dalam jaringan online melalui laman pbdb.jogjaprof.go.id pada tanggal 5 sampai dengan 8 Juni 2023 kemudian yang kedua calon peserta didik baru memasukkan data titik koordinat foto rumah tempat tinggal tampak depan dan surat pernyataan bermaterai bahwa calon peserta didik baru telah berdomisili selama lebih dari satu tahun yang selanjutnya C. calon peserta didik baru menunggu hasil verifikasi dan validasi dari panitia pbdb sekolah dengan terus memantau proses pengajuan di laman verifikasi kemudian setelah mendapatkan hasil validasi ini maka calon peserta didik baru dapat melakukan pendaftaran pbdb pada jalur zonasi radius pada tanggal 19 dan 20 Juni 2023 sampai dengan pukul 14 jadi maksimal jam 2 ya jam 2 siang kemudian yang keempat pelaksanaan pendaftaran jalur zonasi radius dilaksanakan secara dalam jaringan online dan mendahuli pendaftaran jalur zonasi reguler jadi lebih awal jadi jalur zonasi radius itu lebih awal daripada jalur zonasi reguler kemudian pilihan sekolah pada jenjang SMA atau pilihan kompetensi kalian pada jenjang SMKN maksimal 1 pilihan jadi kalau jalur zonasi radius itu hanya 1 pilihan SMA atau 1 kompetensi keahlian ini harus diperhatikan ya kemudian calon peserta didik baru yang telah diterima mulai jalur zonasi radius tidak dapat mendaftar pada jalur lainnya jadi kalau sudah mendaftar di sini yang sudah diterima di jalur zonasi radius maka tidak dapat mendaftar pada jalur lainnya yang selanjutnya ini calon peserta didik baru yang tidak diterima mulai jalur zonasi radius dapat melakukan pendaftaran pada jalur lainnya sesuai dengan jadwal pelaksanaan PPDP pada tanggal 21 sampai dengan 23 Juni 2023 jadi kalau sudah mendaftar zonasi radius kalau tidak diterima maka boleh mendaftar di jalur yang lain dengan jadwal ini adalah 21 sampai 23 Juni kemudian dalam hal daya tampung jalur zonasi radius tidak terpenuhi maka sisa daya tampung akan dialihkan ke jalur zonasi reguler kemudian ketentuan jalur afirmasi ini yang selanjutnya atau bagi warga yang kurang mampu namanya jalur afirmasi daya tampung daripada jalur afirmasi ini adalah 20% dari daya tampung sekolah dan diperuntukkan bagi warga yang tidak mampu dengan tentu saja ada bukti suratnya kemudian talon peserta didik baru dari keluarga ekonomi tidak mampu ini ya jadi penjelasannya tadi sudah saya sampaikan untuk jalur afirmasi itu adalah untuk para calon peserta didik baru dari keluarga ekonomi yang tidak mampu kemudian yang kedua calon peserta didik baru penyandang disabilitas jadi ini jadi ternyata afirmasi ini 20% tidak hanya untuk golongan keluarga ekonomi tidak mampu ternyata juga bagi penyandang disabilitas jadi boleh melalui jalur afirmasi kemudian yang selanjutnya pada sekolah yang menyelenggarakan pendidikan insklusif calon peserta didik baru penyandang disabilitas diterima paling banyak dua peserta didik perombongan belajar jadi maksimal itu dua dua siswa dalam satu rom rombel calon peserta didik baru dapat memilih jalur afirmasi di luar wilayah jonasih sekolah yang bersangkutan kemudian calon peserta didik baru yang memilih jalur afirmasi tidak dapat menggunakan pilihan sekolah pada jalur PBDB lainnya jadi kalau sudah memilih jalur afirmasi tidak bisa memilih jalur PBDB lainnya makanya harus diberhitungkan betul-betul jadi di SMA ini 20% nya berapa yang sudah daftar lewat jalur afirmasi berapa dihitung jangan sampai kita waton memasukkan lewat jalur afirmasi ternyata kuotanya sudah habis ini ya kemudian yang selanjutnya jalur peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dibuktikan dengan bukti keikut sertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten kota kemudian yang ke-6 orang tua wali bersedidik wajib membuat surat pernyataan persisnya di proses secara hukum apabila terbukti memasukkan bukti keikut sertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu ketujuh pemalsuan bukti keikut sertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu atau palsu dan atau dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan perlehannya akan dikenakan sanksi dan dikeluarkan dari sekolah jadi jelas ya kalau nanti ada pemalsuan bukti maka nanti walaupun tidak diterima maka siswa yang bersangkutan akan dikeluarkan dari sekolah bukti keikut sertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat pemerintah provinsi atau pemerintah kota kabupaten digunakan untuk mendapatkan rekomendasi dari balai pendidikan menengah kabupaten kota jadi nanti harus mendapatkan rekomendasi dari baldik di masing-masing kota atau kabupaten yang selanjutnya dalam hal jumlah talon persedia didik baru yang mendaftar pada zonasi afirmasi melebih daya tampung maka seleksi yang dilakukan yang diprioritaskan adalah tempat tinggal calon persetaya jadi ingat kok melebih dari 20% maka pertimbangannya ini tempat tinggal calon persetaya didik baru zona 1 sekolah di persenakutan jadi semakin dekat semakin diterima bukan nilai gabungan dulu baru yang kedua nilai gabungan jadi ternyata hampir semuanya jarak rumah zona itu nomor 1 baru yang kedua nilai gabungan yang ketiga pilihan sekolah atau pilihan komentar sekalian calon persetaya didik baru kemudian yang keempat adalah calon persetaya didik baru yang mendaftar lebih awal yang selanjutnya ketentuan jalur perpindahan tugas orang tua jadi daya tampung jalur perpindahan tugas orang tua atau wali ini sebesar 5% dari daya tampung sekolah jadi sudah saya sampaikan tadi 5% ini adalah termasuk anak guru jadi anak guru yang mengajar di SMA atau SMK tersebut jalur perpindahan tugas orang tua atau wali sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi perpindahan tugas orang tua wali dari luar DIY ke DIY kemudian perpindahan tugas orang tua antar kabupaten kota dalam DIY yang diikuti perpindahan domisili yang perpindahan domisili orang tua atau wali ini tentu saja dibuktikan dengan perpindahan KK termasuk disini adalah anak guru SMA negeri atau SMK negeri dapat mendaftar melalui jalur perpindahan tugas orang tua atau wali dengan pilihan sekolah di tempat orang tuanya bertugas sebagai guru yang dibuktikan dengan surat keputusan penugasan dari gubernur jadi buktinya adalah SK yang dari gubernur ini kemudian ketentuan jalur PTO ini untuk seleksi jalur PTO dalam hal jumlah talon persedia didik baru yang mendaftar pada jalur PTO melebih daya tampung melebih dari 5% maka seleksi dilakukan dengan prioritas apa nilai gabungannya jadi kalau ini beda ya jadi kalau melalui jalur PTO melebih dari 5% maka yang dilihat dulu adalah nilai gabungannya tentu saja semakin besar kemungkinan juga akan yang utama diterima kemudian yang kedua pilihan sekolah dan atau pilihan kompetensi kalian calon persedia didik baru baru calon persedia didik baru yang mendaftar lebih awal jadi prioritasnya kalau daya tampungnya lebih dari 5% maka yang dilihat dulu ya ini adalah nilai gabungan ini untuk jalur perpindahan tugas orang tua kemudian yang selanjutnya jalur prestasi yang pertama daya tampung jalur prestasi itu 20% dari daya tampung sekolah kemudian prasarat calon persedia didik baru pada jalur prestasi memiliki nilai gabungan paling sedikit 330 jadi ada syaratnya untuk mendaftar jalur prestasi itu nilai gabungannya itu minimal 330 yang ketiga calon persedia didik baru yang memilih jalur prestasi tidak dapat menggunakan pilihan sekolah pada jalur BPDB lain jadi kalau sudah memilih jalur prestasi ya tidak bisa memilih jalur lain calon persedia didik baru yang memiliki atau memilih jalur prestasi dan memiliki prestasi non-akademik dapat diberikan penghargaan dalam bentuk penambahan nilai pada jumlah nilai gabungan jadi kalau mempunyai prestasi non-akademik maka boleh dinilikan supaya nanti bisa digabungkan ke dalam nilai gabungan khusus bagi calon persedia didik baru dari SMP maupun MTS atau sederajat lulusan luar DIY dan lulusan SMP MTS atau sederajat dalam DIY sebelum tahun 2023 yang akan memilih jalur prestasi maka terlebih dahulu mengikuti ASPD yang diselenggarakan oleh dinas yang tadi awal sudah saya sampaikan kemudian yang selanjutnya calon persedia didik baru dari SMP MTS atau sederajat sebelum tahun 2023 yang akan mendaftar melalui jalur prestasi dan pernah mengikuti ASPD tahun lalu maka dapat menggunakan hasil ASPD tahun 2022 itu ya kemudian seleksi jalur prestasi yang pertama tentu saja kalau jalur prestasi yang dilihat nilai gabungannya terlebih dahulu kemudian yang kedua adalah pilihan sekolah dan atau pilihan kompetensi kalian ini untuk SMK ya kemudian yang terakhir adalah calon peserta didik baru yang mendaftar lebih awal jadi oke demikian tadi informasi tentang PBDB SMA Negeri SMK Negeri di daerah Provinsi Istimewa Yogyakarta tahun 2023 semoga dapat bermanfaat jangan lupa yang belum subscribe untuk subscribe terlebih dahulu selamat bertemu kembali dengan video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati